Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa ka'afah Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa mohon maaf siapapun yang merasa di depan untuk duduk silakan duduk ingat mereka datang pengen melihat wajahku tidak pengen melihat kotoran Hadro talmuhtaramin para masaih, para giyaih, para habaib, taku agama, taku masyarakat yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati Segenap pamitia pengajian dalam rangka Tasakur Kuanimadul Ngetok Nipit Ditanam Ananda Assofa Sahabat Ansur Banser yang saya banggakan Bapak Ibu kemuslimin, warga muslimat, warga masyarakat Malang yang berbahagia Makan kacang bawang minumnya susu Hei Cak Malang, I love you Coba bagaimana saya tidak cinta dengan Cak Malang Jaket saya, Atehara Akci Gambar belakang saya apa ini? Atehara Sakit salam satu Coba Arema Saya tadi datang ke Malang jam 5 sore Diundang berbuka kuasa oleh Presiden Arema, Mas Bilang Makanya disini C99 Kenapa saya dikasih jaket disana? Karena panitias ini gak ngasih Tapi Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Malam hari ini rasa capek saya hilang Melihat begitu luar biasanya warga masyarakat Malang Terutama ibu-ibu dengan cipoknya yang warna-warmi Dengan wajah yang glowing tapi kaki yang Maka saya jadi ingat buah belimbing, buah pisang Wajahnya glowing, kakinya belang-belang Bapak ibu yang saya muliakan Semua orang terlahir ke muka bumi ini Dengan kelebihan dan bakat masing-masing Termasuk kelebihan-kelebihan Allah yang diberikan kepada anak-anak kita Tapi lucunya Orang tua itu tidak tadar diri dan tidak tahu diri Begitu punya anak itu seolah-olah meragukan kemampuan dan nasib anaknya Contoh yang paling sering saya temui adalah Ketika anaknya pacaran kemudian dilamar Pacaran sekian tahun begitu dilamar oleh calon suaminya Pasti pertanyaannya tentang apa Wewaning Rabianah Pekerjaanmu apa gajimu? Lucunya apa? Anak dipacari orang tua ikhlas Anak dinikahi orang tua tidak ikhlas Apa mana orang tua yang modelnya tidak ada? Malah melotok banget Makasih ya mas Opeamu kok elemen Orang lupa Bahwa kemudian kita terlahir Dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan Saya sering mengatakan apa Dibalik kekurangan pasti ada kelebihan Betul? Dan dibalik kelebihan Pasti ada kembalian Ono susu Sing sunat ini Oh Orang lor Bapakmu sing gini Bapak mundir Kok bapak milih kemiri gini? Bapaknya sampean sing mundi Bapaknya yang mana? Oh rapis nanti bapak tolim Masya Allah Mas siapa namanya? Ibunya yang mana? Ini Semoga-moga sudah dikiain Amin 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 Orang gue bucah ikin malu Si gowitong Jadi mbak Mas lurus nopak ini sudah gak punya bapak Sini gak kasih uang Sini gak kasih uang Hati-hati Hati-hati Bocah itu kalau sunat biasanya akan muncul Eh, aku kekeke bong Bapakmu Amin Hampir saja aku ngomong Banyak anak yang tertipu oleh ibunya Begitu sunatan oleh sumbangan Oke, ibunya mulai D Ibu simpen Ini mesti hilang Inilah anak punya pengalaman pertama kali penipuan investasi bodoh Tersangkanya siapa? Tersangkanya siapa? Gonya Bacu cipet bong Yes Gitu bong boleh Kuota rupamu Cip mata muncul Nah, bapak ibu Semua diantara kita terlahir dengan bakat masing-masing Semua orang itu punya kelebihan Maka Kalau bahasa-bahasa nakanya Manusia itu punya papak masing-masing Sesuai kemampuan masing-masing Kalau bahasa yang maksafi Likul lirijal makom Walikul limakom rijal Semua tempat ada orangnya Dan semua orang pasti punya tempatnya Artinya apa? Gak boleh ada sedikitpun kekhawatiran Terhadap nasib anak-anak kita Semuanya punya rejeki Dan orang tua itu biasanya egois Contoh yang tadi saya sampaikan ketika anaknya dilamar oleh seorang pemuda Selalu saja Yang ditanya saat itu kamu punya apa Padahal dia sebagai orang tua lupa Dulu ketika menikah juga tidak punya apa? Pertanyaannya ketika anda menjadi orang yang berpunya Kenapa tidak bisa menerima calon menantu yang belum berpunya? Maka saya sampaikan Ketika melihat calon menantumu Jangan lihat dia saat itu punya apa Tapi lihatlah proposal hidupnya Nyatanya hari ini banyak pemuda pakai mobil mewah Tapi bukan mobilnya Tapi mobil orang tuanya Saya ingat betul Saya dulu melamar calon istri saya Empat orang saya yang terakhir Satu anggota DPR Dua lurah Tiga polisi Sayang niftah pengangguran Tapi saya berani Kenapa? Karena saya punya visi-visi hidup Yang pertama Calon yang melamar waktu itu DPR Saya bilang sama calon tertua saya Pak, tahu gak? DPR itu bisa masuk surga Termasuk DPR yang korupsi Kok iso oleh ujih pak? Maka begitu DPR yang korupsi masuk surga Kiai dari malam protes Malekat Itu kenapa DPR korupsi kok bisa masuk surga? Malekatnya jawab Pak polisi yang tenang pak polisi Eh, pak Kiai sebenarnya pak pekagi ya DPR-DPRnya masuk surga Hanya kunjungan kerja Cepat-cepat Balik bener Akhirnya mertua saya mikir Waduh Mikir lah Waduh Kunjungan kerja Si kedua lurah Saya ngomong sama bapak saya Pak, tahu gak? Sekarang banyak kepala desa masuk penjara Kenapa? Karena nguntal dana desa Waduh Gitu gak? Menurah EGD selamat Pak lurah Jadi lurah itu seperti gula di dalam kopi Kopi tanpa gula rasanya baik Yang disalahkan? Gulanya Kenapa bikin kopi tanpa? Gulanya Bikin kopi kemanisen Yang disalahkan tetap? Gulanya Kenapa bikin kopi kebanyakan? Gulanya Itulah lurah di mata warganya Ada rasanya Namun tidak pernah dihargai keberadaannya Makanya Dagi lurah itu Kalau berprestasi Jangan minta dipuji Tapi kalau salah Siap-siap Dicaci Mati Begitu COVID Muncul BLT Bantuan Sosial Rakyat mulai cerewet Paling si bidum Mengkeluargani diri Ya rata Masih loh Wargamu Apa resiko Pak lurah? Aku minta Pak lurah panjang umur Jadi Aku saat dunya mati Pak lurah hurif diri Akhirnya apa? Saya ditanya waktu itu Ini yang pengen saya sampaikan begini loh Kamu gak usah insecure dengan jika ada kekurangan Insecure itu apa? Mindar Mindar Jangan mindar Dengan jika ada kekurangan Banyak orang yang mampu memaksimalkan kekurangan menjadi sebuah kelebihan Cahancor tak kandang Dulu siapa yang menduga klub malam lokalisasi mau pengajian sama saya? Gak ada yang mau menduga Yang namanya pengajiannya normalnya Bikin pengajian umum Ke pondok pesangren, ke mejid, bikin pengajian Apa yang kemudian saya lakukan Out of the box Beda dengan orang lain lakukan Yang dulu orang tidak mungkin Bagi saya gak ada yang gak mungkin Yang dulu dianggap aneh Sekarang orang ikut-ikutan Yang dulu dianggap nyeneh Sekarang sudah diterima Artinya apa? Saya meyakini semua orang itu punya kelebihan Makanya yang pertama Nah please Jangan pernah banding-bandingkan kehidupanmu Dengan orang lain Gus Muta sering mengatakan apa? Kita hidup di atas bumi yang sama Tetapi di atas takdir yang berbeda Takdirnya masing-masing Pak Lura Jangan pernah jenengmu sapa luru Jagung Oh Tuh jenengnya janggung Wah Mana itu Pak janggung Allah takdirkan Jadi kepala desa Dengan rezekinya masing-masing Pak Sinta namanya Nur khalik Nur cahaya Khalik pencipta Cahaya pencipta Pertanyaannya Cahaya itu terang Kok wajahmu gelap Pak Nur khalik pekerjaan apa Pak Nur khalik Pak Kiyai Ditakdirkan oleh Allah Kiyai Bahkan sama-sama Kiyai Gus minta dengan Pak Nur khalik Beda Gus minta Murusi siapa? Lundek Pak Nur khalik jaman Kenapa Pak Nur khalik Tidak ngurusin lundek Bahaya Nanti mau masuk Nggak mau keluar Beliau Ditakdir oleh Allah Tinggal di Malang Ngurusin jaman Pedesaan Yasinan Thailand Manakipan Dan lain sebagainya Gus minta Ditakdir untuk ngurusin para artis Maka pengajian Gus minta di Jakarta Bersama Mas Gilang Mbak Sandi Kita bikin pengajian rutin Teman-teman artis Seng melong aja sih Pak Nur khalik Nagita Salafina Aura Aura kasih Wow Lucinta Lunar Aneh lah kan Bahwa itu Gus minta Alah Pak Uwe Kok masuk ganjel Tetapi apa? Kita meyakini Di atas semua perbedaan itu Kita membawa rezeki masing-masing Makanya kenapa Al-Quran mengatakan Wa ma'amenda batin fil ardi Ila Allah Bahkan binatang melata Sekalipun Allah jaminkan Rizkinya Makanya Cahal Bancer Jangan anggap Bancer ini Pekerjaan Tapi pengabdian Ansor sama Makanya Muslimat Dari mana Dari baunya Dari baunya Dari baunya Fathaya Baunya Parfum Muslimat Balsem Kalau Fathaya Berat badannya Masih kitar 50 Sampai 60 Kalau Muslimat 60 Sampai 70 Kalau Fathaya Kelasnya SDSB Semok depan Semok belakang Tapi kalau Muslimat Setelah Setengah tua Lemugino Itu malah STMM Setengah tua Memudan Jadi Ini pengabdian Mungkin Ansor Bancer Ini gak punya gaji Sebagai ansor Pasti gak punya gaji Sebagai budget Tapi gak punya gaji Tapi yang perlu Kamu ingat Tidak semua orang Punya gaji Tapi semua orang Punya rejeki Persoalannya adalah Banyak calon Mertua kita Yang percaya Dengan gaji Tapi gak percaya Dengan rejeki Ini lo Seng ditakpok Gajini Bukan rejeki Ini Hei waktu Wok 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 Biasanya Jiru pake coklat Saya jiru pake Ijo Insyaallah Ini Luwe Parah Wama Mendabaten Fil'arti Ila Allah Rizkua Semuanya Rejekinya Dijamin oleh Allah Maka disitu Kemudian Rasulullah Mengatakan Apa Asyak Kufir Rizki Asyak Kufir Rozi Orang Yang Meragukan Rizkinya Berarti Meragukan Sang Pembeli Rizki Kufir Jadi Beras Ada sayuran Ada lauk Dia bilang Sama istrinya Bu Tolong Beras Lauk Sayur Diberikan Kepada orang Sebelum besok pagi Kenapa Bah Jangan Sampai Kita tidur Masih Nimbun Makanan Di dapur Kita Istrinya Tanya Bah Kalau Ini Kita Beri Kepada Orang Lain Santri Kita Besok Makan Apa Anak Anak Kita Besok Makan Apa Apa Jawaban Bia Isayai Opopo Ison Jamin Nyawamu Tekan Seso Ison Gak Ada Yang Bisa Jamin Nah Kita Mohon maaf Begitu Hidup Kenapa Hidup Kita Susah Karena Hidup Kita Selalu Saja Dibayangi Tentang Masa Depan Apat Makan Nopo Sesolah Bapak Mati Sesolah Bojone Kepi Awak Mau Para Ngerti Banyak Suaminya Meninggal Istrinya Mohon maaf Kemudian Ditakutkan Dia Makan Apa Ternyata Istrinya Hidupnya Lebih Bahagia Dibandingkan Suami Pertamanya Kenapa Dinikahi Oleh Pak Lurah Umpam Mane Umpam Mane Pak Lurah Ancanya Kipikir No Mas Kipikir Amit Ketung Kita itu Aneh Coba Suami Istri Mati Anaknya Oke Kadang Kita begini Wah Mas Sakit Bapaknya Mati Bu Juni Mati Anak Bu Juni Soko Begitu Anda Ngomong Seperti Itu Anda Meragukan Keakbaran Allah Gak Ada Jaminan Ketika Dia Bersuami Hidupnya Lebih Enak Dibandingkan Dia Tidak Bersuami Bisa Jadi Kemudian Allah Menakdirkan Dia Dipersunting Oleh Orang Lain Makanya Kalau Hari Ada Janda Cukup Saya Katakan Bagi Para Janda Bisa Jadi Cinta Pertama Meninggalkan Luka Tapi Yakinlah Insyaallah Cinta Kedua Mereka Menghadirkan Surga Makanya Kalau Bancen Nikah Dengan Janda Bersyukur Kenapa Karena Janda Itu Jujur Minimal Dia Jujur Sudah Tidak Gadis Lagi Daripada Kamu Nikah Dengan Gadis Tapi Rasa Janda Begitu Malam Pertama Kau Tau Makanya Kalau Dikat Dengan Janda Itu Tidak Malam Pertama Adanya Malam Terusan Makanya Bandara Paling Disukai Se-Indonesia Oleh Laki Laki Adalah Bandara Surabaya Siapa Bandara Cu Anda Karena Hidup Ini Memang Indah Bila Disertai Dengan Janda Dan Tawa Jadi Mohon Maaf Kita Selalu Saja Membuat Ukuran Ukuran Itu Sesuai Dengan Kemampuan Akal Kita Maka Bapak Ibu Luar Biasanya Apa Allah Itu Mempunyai Dua Risalah Besar Tolong Dilihat Dua Risalah Besar Lihat Jari Saya Jangan Lihat Cincin Saya Pamer Matamu Pak Coba Pusen Eh Moga 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 Jalan Jelas Jalan Cincin Pernah Ajar Pamer Pamer Harang Harang Pak Lurah Harang Tapi Halal Pak Lurah Bukan Dana Desa Pak Lurah Kalau punya Pak Lurah Jelas Kalau saya Lihat Batunya Batu Nisan Saya yakin Pak Lurah Ini Orang Baik Maka Saya Berwasiat Kepada Orang Malang Tolong Pak Lurah Jangan Dikubur 10 10 Mati Atau Orang Baik Ngopi 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 Sang Manis Kamu Habiskan Tapi Bok Terima Arem 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 Ane Ati Ere Resif Ene Heling Eme Marang Ane Allah Salam Salam Satu Jiwa Mereka Kopi Kopi Jadi Jiwa Jadi Nyoan Saya Mereka Canggung Merondo Pilih Ini Gwanteng Jadi Mano Bede Selamat Nabi Muhammad Ada dua risalah Yang sengaja Allah ciptakan Untuk manusia Coba Ada dua risalah Yang pertama adalah Takdir Yang kedua adalah Doa Satu takdir Dua doa Takdir itu apa? Kan jelas Salah satu iman itu adalah Apa? Bilkodari Syarihi Wafari Iman kepada kodok Dan kodarnya Allah Nah Takdir itu apa sih? Takdir itu adalah Proposal Allah Untuk manusia Allah punya proposal Untuk saya Allah punya proposal Untuk Pak Nurholik Allah punya proposal Untuk Pak Nurah Allah punya proposal Untuk Pak Nurhan Tapi Allah itu demokratis Selain membuat takdir Allah juga membuat doa Apa Doa? Kalau takdir itu Proposalnya Allah untuk manusia Doa itu Sebaliknya Proposal manusia Untuk Allah Takdir itu Proposal Allah Untuk manusia Rencana Allah Untuk manusia Sementara Doa itu adalah Rencana yang manusia Ajukan untuk Allah Artinya apa? Doa itu Allah berikan kepada manusia Sebagai fasilitas Untuk merubah takdir Makanya ada kalimat Takdir itu Tidak bisa dirubah Kecuali dengan doa Makanya apa? Allah punya rencana Manusia punya doa Kadang-kadang Sometimes Allah itu Banyak merubah Takdirnya Gara-gara Mengikuti doa Doa Hambangnya Mila dimana saya Teruslah berdoa Walaupun doa Doamu Belum dikabulkan Sama hanya Kenapa Gus Muta Suka naik sepeda Karena bersepeda Itu seperti Orang berdoa Cepat atau lambat Pasti Sampai tujuan Maka teruslah berdoa Walaupun doa Doamu Belum dikabulkan Betul Tapi saya pesen Kalau kamu suka sepedaan Tetap berhati-hati di jalan Kenapa? Karena jatuh di asfalt Tidak seindah jatuh Di belukan mantan Iya Islambia Arambia Ritu Munuri Mbak-mbak Kalau pilih suami Seneng yang merokok Atau tidak Gus Muta Kenapa kamu pilih yang tidak merokok Jelas jantungnya saja dijaga Apalagi hatimu Iya Bapak saya itu merokok Merokok berat dulu Saya belas Kakak saya merokok Adik saya merokok Keluarga besar Kondok merokok Saya belas Gak merokok Keren kan Lalu kemarin Bapak saya pulang Dan buku bahaya merokok Subhanallah Dibaca bapak saya Langsung Bapak saya berhenti Membaca Orang merokok itu Insyaallah Tidak bisa tua Kenapa? Karena masih muda Sudah mati Terus bu? Orang merokok itu Ditakuti oleh anjing Dan oleh maling Kenapa? Karena batuknya Gak pernah berhenti Jadi gue minta wayangan Kalau di Indus Semuanya Gak pernah merokok Ada tiga orang Tersesat di hutan Ketemu jin Jin ngasih satu Permintaan Kalau kamu minta Pasti tak terbuka Yang satu Senangannya mabuk Gue senangannya apa? Gue mabuk Lebih ke kamar Dua ini botol Itu cuma biru Semuanya takkan Gue senangannya apa? Gue senangannya mabuk Lebih ke kamar Dua ini bapak Semuanya bancar Gue bancar Gak senangannya mabuk Ngerokok Lebih ke kamar Dua ini banyar rokok Bar limang tahun Dua ini banyar Dua ini banyar Semuanya mabuk Mati itu kewel-kewel Semuanya mabuk Bu jenis bapak Wah kewel-kewel Terakhir bancar Senangannya ngerokok Mati itu bergas waras Jini lah kaget Kok gue bergas waras Semuanya kok ngerokok Salahmu jenjir Menai rokok Orang ninggalin korek Langsung banterin Tambahin dana kena kalan Nenu masih Jadi nyuan saya Allah ngasih takdir Kita semuanya punya takdir Masing-masing Tapi luar biasanya Allah kasih kita Fasilitas untuk bisa Merubah takdir itu Dan kemarin Seminggu yang lalu pak Saya diundang oleh Presiden Jokowi Untuk Tau siah Di hadapan beliau Dan para menteri Di hadapan Himpunan pengusaha Muda Indonesia Pas meninggalnya mbak Tim Jadi saya ceramah Di parti Kemudian jam 1 15 menit Saya dikabarin mbak Tim Sito Saya langsung meluncur Kekendal Saya alhamdulillah Berkesempatan Untuk menduduk Makamnya mbak Tim Kebetulan mbak Tim Ini kayak orang tua saya Akhirnya pagi jam 8 Saya berangkat ke Jakarta Akhirnya pagi jam 8 Terima kasih Kekendal dulu Kegat aku Keposung gil jantung Gil jantung Canggung Akhirnya saya ceramah Di depan Jokowi Ternyata pak Lurah Kadang-kadang Allah itu suka Dengan doa hambanya Yang tidak terlalu serius Guyon Saya kasih contoh Bapak Ibu Ini pak Lurah Waktu itu saya ceramah Di depan Jokowi Begini Salat membangun negara ini Supaya mendapatkan Rahmatnya Allah Memangun pak Lurah Pak Lurah pulang ngomong Pulang ngomong Lurah masuk penjara Gara-gara nguntal Dana desa lagi Men awakmu tidak melakukan itu Pak Lurah Jadi tenang Kau pikir mumpangnya Kau tidak suka Raku masih Pak Lurah pergi Dana desa Satu miliar Satu lebih Semoga-moga selamat Pak Lurah Kau sering ngomong Pak Lurah Kewan yang makan tanduran Yang sawah Jenengi bajing Tapi kalau pejabat Nguntal Duiti rakyat Jenengi Nampak banget Pak Lurah warga Kau ngajar Kalau bajingan Kau nyala Pak Lurah Awas Buka aja Nyala Naku Laku 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 Di bajing Bajing Biasa Kau Saat ini Di asok Di Bapek Bapek Gara-gara Kau Takon Kasejak Kapan Rendang Yang punya agama Agama Woh Wong Kadrun Ngamok Kabe Nusta Koblok Orang Koblok Kepangu Jadi Nabi Musa Alaihissalam Nabi Musa Umatnya Dilandau Kemarau Panjang Kemarau Panjang Gak ada Hujan Akhirnya Paca Klik Umatnya Nabi Musa Banyak Yang mati Banyak Yang mati Amin Mangkat Pengajian Amin Oh Jangan Lurah Dulawasi Keren Mugum Sangsa Sangsa Bukan Kau Sama Bang Sat Akhirnya Nabi Musa Sholat Istisqoh Sholat Jaloh Udang Banyak Yang salah Diksi Istisqoh Jadi Istiqhoro Istiqhoro Jadi Istisqoh Istisqoh Istiqhoro Itu Sholat Pilihan Dua Pilihan Mustofa Mustofa Ini Boca Loro Cewek Loro Aku Bingung Selat Istiqhoro Tapi Sebelum Kamu Milih A B Kamu Harus Yakin Dulu Bahwa Dua-duanya Mau Sama Kamu Sama 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 Istiqhoro Ternyata Ramus Sama 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 Ramus Ramus Wah Akhirnya Malah Galau Malah Kalimin Budok Sama Sayang Matanya Pijat Wah Jadi Kalau Kamu Selat Istiqhoro Pastikan Cewek Itu Dua-duanya Mau Orang Gelam Kok Istiqhoro Jadinya Menurut Istiqhoro Aku Maksol Takkan Dari Akhirnya Malah Galau Kupinan Engkau Dengan Bismillah Kenapa Karena Aku Sadar Diri Memilikimu Hanyalah Sebuah Mimpi Akhirnya Dirabih Kalau Lio Mustafa Nangis Ciu Ciu Vodka Jadinya I love You Tapi Kau Meninggalkan Loka I I I Kau Geting Saya Mimpi Saya Tidak Minum Minuman Berkemasan Gak Minum Soft Drink Apalagi Soft Teg Nom oh mbak iya dipikir no nyo kaya kaya mbak iya kaya tangkap banget tangkap ngarepe katanya mantan copet iya nyoi bu di sini kita dengan ya bu dengan oh copet tenang dong set solat istiswa pertama enggak turun hujan solat lagi Allah wabar enggak turun hujan solat ketiga kalinya tetap gak turun hujan akhirnya Nabi Musa andilau antara dilemah dan galau akhirnya kok langsung matur kali Busti Allah tapi saya pesen Pak Lurah secinta-cintanya Pak Lurah dengan Allah tolong jangan berinisiatif untuk menemuinya ya udah mudah-mudahan mudah ya Pak Lurah apa-apa namanya faedah fatihah banyak fatihah itu salah satu kelebihannya adalah ada kopi manis kamu bacakan fatihah seratus kali langsung dingin ngomong-ngomong dikasih kopi manas tolong langsung dingin jangan pernah kamu sesali kopimu dingin kenapa karena ketika tidak pernah kau hargai banyak orang makanya banyak tetap kurus kayak kamu itu dua kemungkinan satu anugerah dua azab akhirnya Nabi Musa matur kali Allah karena kalau Musa tak lima jadi Musa itu seomong-omongan langsung kali Busti Allah matur kali Busti gusti pulau niku murtulat istis kok kali umat pulau ngomong-ngomong ngomong-ngomong tapi aku pinter bisa ngomong bahasa Jawa soalnya apa-apa soalnya kulah nyakseni ini dibilih ibu kulau menawi matur kali Abah kulau niku boso bito karung boh pake kue semangat rumpar bujini kok kowak kowe kowak bujokur waduh kelon mohon boso aku nonton TV bujokur waduh kamar bujokur waduh nontonnya sampun siapun aku langsung nyanyi cinta tak berbesarkan cak bikin teku iki mojong bojolanan merko teku sangat gede kentongan ngomong-ngomong ngomong-ngomong kaya nabi Musa ini matur bahasanya harus gusti punopan jenengan kodering kersonan dapke banyu udang kulau kali umat kulau sampun surat istis kok ini hakikat bos hakikat omongan tuh apa nih berbicara itu hakikatnya memuliakan orang lain bukan memuliakan diri kita sendiri maka kenapa wong jowo gawe istilah kromo supaya apa ngerti bahasanya wong tuwo lakunan aku ngomong WA kali bujokur waduh kelompok waw isu kotani kau bujokur waduh kelompok katoan kan kulau seminggu pergi baru sehari pulang sepuluh hari pergi sehari pulang milah murid pulang ku napa-napa cukup kecuali kelomp tapi alhamdulillah saya tak bertahan dengan satu cinta kenapa? karena saya tipe suami yang setia karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara kenapa saya ngomong seperti itu? karena direkam banyak kamera kemarin saya pas nikahan Deddy Corbuser saya nasihati laki-laki mengatakan mencari istri yang soleh itu susah perempuan mengatakan mencari suami yang soleh itu susah pertanyaannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi dan berangkat dari pernikahan Deddy Corbuser bagi kamu yang belum menikah karena gak punya biaya ingat contoh nikah Deddy Corbuser seorang selebriti hanya mengundang 50 orang termasuk saya saya bilang pernikahan itu yang penting bukan mewah tapi sah yang wajib itu bukan mahal tapi mahal eh yang wajib bukan mahal tapi mahal makanya kalo ada pacarmu dok kamu ngatakan oh lautan ikanku seberang waaah gunungkanku daging mau jawab dok matamu mas mas kau ajak dakai kuai rawani marani waaah ditempatkan micap canggung ingat kalo sayang jangan dimantanin kalo mantan jangan disayangin iya kamu ngomong yang dihati tolong eh yang dijalan tolong hati-hati yang dihati kapan kita jalan iya jika surat yusufku tidak mampu melulukkan hatimu izinkanku lantunkan surat yasin sebagai penutup kisah hidupmu wah modern kalau jodoh pasti ketemu amin ketemunya dimana di pelaminan sebagai apa sebagai tamu yeee shakir 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 akhirnya bapak urat Allah jawab kepada Musa mus gih busti kamu sangat mus mus orang Mustafa Musa mus kenapa saya belum menurunkan air hujan kepadamu karena ada diantara umatmu yang belum akur belum mau rukun iri dengi hasut saling bermusuhan dan lain sebagainya maka kalau kamu pengen aku menurunkan air hujan kata Allah lakukan dua hal ini gini konsep supaya rocikimu udah mudun supaya rahmat ibu sida Allah mandap jumateng pulau panjeningan rahasianya nolulu hei kera ngalam rungok noh kuping ini 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 hilang nyawa yang ini Bandung bal-balan itu dua gomol rapuh kok bilang ini sampai mati salam satu jiwaki artinya apa? saya sering mengatakan ya cuman gitu tapi juga berbelasan orang Jawa itu orang Jawa maten ini huruf N orang maten huruf N ini rapi contoh waraknya api waraken, rapi lemuhnya api, ke lemon rapi lemuhnya yuyuk sehawak apa tengkabe pesek ya api kepesekan, rapi mancung ya api, kemancungan rapi, merongos ya api kemerongos senoran, rapi gondrong ya api, kegondrongan rapi, karena kupas bener apa Pak? kenapa? Allah itu tidak menyukai orang-orang yang lebih-lebih-lebih sugeh ya api kesugian, ora api warak api, kewarakan ora api ngaceng, api ngacengan, ora api bukan benar gitu kepala tepuk tangan merongos biasa-biasa ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda kan tetap di bahasanya merongosong berbunyi nyaring otong gosong kok ibu-ibu barang pesek bingung, gak mau dokter suntik solikin ngaceng, ya eh apa kaya? silikon silikon jadi dokter solikin Oh 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 Soekarno Soekarno Nah Bapak Ibu Akhirnya apa? Allah mengatakan kepada Musa Kalau kamu pengen aku menurunkan air hujan Ini rahasia nih Hujan itu bahasa lainnya apa Pak? Rahmat Maka kenapa dikatakan hujan itu adalah Rahmat Rahmatnya apa ya? Termasuk Rizki Termasuk Rizki, termasuk Rizki Nah, bucah-bucah malam Pengen gue oleh rahmatnya Gusti Allah Iling-ilingan aturin Dua perkara Bapak Ibu Tadung lagi, urimi panjungan Kebak kalian rahmatin oleh Allah Amin Nah Apa syarat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa Yang pertama Kaya ini ngelak Mau berdegang disini Oke Kancang Kancangnya ya dipikir Nah mas Ini mesti ngomong Baik Oh degane Nah ini mau produs mungkin Kamu suka sama aku ya? Sorry ya kita beda pemikiran Kamu mikir aku, aku mikir happy asmal Iya Infu, infu Seharatnya kalian tinggi Kulau yuk estu Dalu menikah nyewun Duma tengah Sedapkan Allah Mugomu ke tiang malang kebak Rahmatikan Allah Amin Termasuk keluargamu Termasuk anak putumu Amin Bila pocah-pocah banter Saya nunggu tanpa klosor Asal masasali Insya Allah Paharamu paling okeh Mulai pengajar Tadun akhir Little bon sir Siti gater Little bon sir Yang pertama Kalau kamu pengen aku menurunkan rahmat kepadamu Jadilah umat yang akur Umat yang rukun Umat yang toleran Yang saling hormat menghormati Tidak ada dusta diantara kita Iya Pak, kayak contoh yang paling gampang Mas Mustafa Bate ngaturin jeningan selamatan Soan teng dalemin jeningan Begitu masuk halaman Rumah panjeningan Umpaman rumahnya Pak Nurholek Pak Nurholek Sedang padu tukaran Karobu Juni Memen 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 Tapi yakin Nah tukaran Karobu Juni Mesti Pak Kholi kalah Karena dalam cerita sejarah Banyak wali dan dia itu Kalah sama istri Contohnya Umar bin Khotob Umar bin Khotob itu ditakuti Sama iblis Jendemin Tapi Umar bin Khotob Kalah Karobu Juni Beratulah Jeningan kalah Mereka model ini Soalnya Bojo itu lebih Kejam Daripada Iblis thigh 八 Baw Как Lura begitu mustofa jengaturi pak nur kolek selangetan pak nur kolek sedang bertengkar sama istrinya pertanyaan saya kira-kira mustofa sudah melebuk kebalik itu menunjukkan apa Allah kurang semua ribut rumah tanggamu korong bisa ke vena bodi evaluasinya kira-kira rumah tanggamu kaya nerokok pokoknya surga caranya ribuan gus didelok surga itu gambaran merenggut berarti rumah tanggamu kaya nerokoknya merenggut merenggut berarti rumah tanggamu kaya nerokok kenapa rumah tangga rumit iya bu rumah tangga itu pasti rumit karena kalau sederhana namanya rumah makan makanya hidupnya gus minta tuh kaya rumah makan sederhana sederhana sih tapi apa-apa ada iya menjalaninya harus ikhlas ikhlas itu seperti keset maksudnya apa diinjak-injak tetap welcome mau wedok itu lho doh ngonek-ngonek ya bujomu kaya ngobong namanya ikhlas mawan pak wawedok itu ngonek-ngoneknya jilin kan menang mawan jariknya mawan insya Allah mati diwira kan dikatakan anna suyamutuna ala mahasu manusia itu akan dimatikan sebagaimana dia dihidup sebagaimana kebiasaan dia hidup artinya nopo sesok matimu kaya ngobongnya tergantung kebiasaanmu enak woy karo bojomu gawe ane guyu sesok mati nih kelaman guyu asadu ala ilaha illallah guyu tapi lah gawe anu ke merengkut karo bojomu ngonek-ngonek ke bojomu mati nih ya pas ngonek-ngonek ke bojomu coba bojone nur kholik apakah bisa dikatakan mulia ke kiai lah pengajian meronok kipas angin kan gaada kipas angin ya aku jadi panas berarti kamu ga memuliakan ingat ngonek-ngonek omah yang onak tamu mulionek tamu yang disukuh laki ini panas disukuh kipas angin cok iya jika di iya jika panas akhirnya Panitia bingung cari kipas angin apakah akan datang begitu ada kipas angin panitia bingung gak ada colokannya ya selawatan yuk, ini baca-baca selawat mungkin ini selawat januraji komunitas selawat nusantara januraji januraji boleh berlaku sama orang aji gampang ini diterima ya, gak disangkannya panitia di WA telah meninggal dunia karena kesetrum listrik banser malam ayo lia selawatan yuk, ini selawat selawat apa deh ini mbaknya selawatan yuk, ini mbaknya selawatan yuk lemwune yuk, gendulang yuk, gendulang yuk mbaknya rp nyanyi jokat tinggir jokat tinggir ngundi kawet, sing lemung nganggu kawet jadi gantul... sebelah bingung voyo coba tinggir that is thank you coba tinggir, yo eh mbak ayah ini mbak ayah ini jadi gantul yang matahun bak ayah iniuduk tawang, gua Shine unintention~~~ goh ini perempuan pirawat dong diliat dari cara pegang mine aduh perawan itu begini last rondo ini mbak ayah malam ngumwe super jandai selamat datang 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 datang selamat datang datang selamat 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 datang datang selamat 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 datang datang selamat 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 datang datang selamat 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 datang datang selamat 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 datang datang selamat datang 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 selamat 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 datang datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang datang selamat datang selamat datang datang selamat datang datang selamat 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 datang